Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar ananda soleh-soleh sekalian Berjumpa kembali pada video pembelajaran Mata pelajaran SBK Pelajar Aksara Inchung Kemudilah kita sudah belajar selama satu semester Pelajar Aksara Inchung Membaca, menulis dan lain sebagainya Semoga untuk semester 2 ini Ananda soleh-soleh sekalian Tetap bersemangat ya Untuk semester 2 ini Kita akan belajar tentang berbagai Seni budaya daerah Baik itu seni musik, seni rupa Seni tari maupun seni teater daerah Namun untuk tulisan pengantarnya Kita masih menggunakan Aksara Inchung Dengan tujuan untuk melestarikan Aksara asli Indonesia Yang berasal dari Wilayah Sakti Alam Kerinci Dan Sahalun Suha Selatu Bede Kota Sungai Penuh Pelajaran kita hari ini adalah Bernyanyi lagu daerah Apa itu lagu daerah? Lagu daerah itu adalah lagu yang dapat didefinisikan Sebagai lagu yang hidup di masyarakat secara turun-temurun Dipertahankan Sebagai Sarana hiburan Upacara adat Ritual budaya Dan Sebagai Identitas suatu daerah Nah itulah ya Lagu daerah itu Kita contohkan dengan Lagu Sungai Penuh misalnya Lanjut Apa saja Ciri-ciri Daripada lagu daerah ini Ciri-cirinya Yang pertama Ciri-ciri yang pertama Berkisah Tentang keadaan lingkungan Maupun Budaya Masyarakat Setempat Ya Jadi Ciri-ciri yang pertama itu Liriknya itu Cenderung Cenderung Mengisahkan tentang Keadaan-keadaan Yang ada di daerah tersebut Kita contohkan dengan lagu Sungai Penuh misalnya Ya Sungai La Panuh Bukyang Punduk Tinggai Itu Liriknya tersebut Menceritakan Keadaan Ya Kisah tersebut Terjadi Di Kota Sungai Penuh Kemudian yang kedua Cenderung Sederhana Jadi Liriknya tersebut Cenderung Sederhana Mudah kita bawakan Ya Yang ketiga Jarang Sekali Diketahui Penciptanya Berbeda dengan lagu-lagu Modern Yang kita kenal saat ini Kita tahu siapa penyanyinya Siapa penciptanya Ciri-ciri yang keempat Mengandung unsur-unsur Kebersamaan Sosial Serta Kesera Keserasian Dengan Lingkingan hidup Sekitar Ya Yang Unik Dan Khas Nah ya Jadi Ciri-ciri yang keempat ini Liriknya juga Biasanya Mengandung Unsur-unsur Kebersamaan Kita contohkan Dengan lagu Sungai Penuh Lagu Yang berjudul Maju Kincai Gitu Dan Yala Kamai Ngato Ilok Nian Labu Dikayo Gitu ya Sama Membangun Ranuh Kita No Kincai Gitu kan Lagu tersebut Liriknya Mengandung unsur-unsur Kebersamaan Kemudian Ciri lagu daerah Yang kelima Lirik Lagunya Menggunakan Bahasa Daerah Setempat Nah Itu sudah pasti ya Tentunya Lagu Kerinci Tentunya Menggunakan Bahasa Kerinci Nah Itulah tadi Pengertian lagu daerah Beserta Ciri-ciri Lagu daerah Dibingkailah Kegiatan pelajaran kita hari ini Semoga Allah Senantiasa Memberikan keberkahan Dan kemudahan Kepada kita semua Marilah kita tutup Kegiatan pelajaran kita Dengan mengucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya